Pemirsa sejumlah komunitas game online PUBG memprotes rencana penerbitan fatwa haram game tersebut. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia masih melakukan kajian rencana penerbitan fatwa haram PUBG. Video game player Undounced Battleground atau PUBG kini telah menjadi sorotan. Majelis Ulama Indonesia sedang mempertimbangkan penertiban fatwa haram game tersebut. Lantaran, permainan ini dinilai mengandung unsur kekerasan dan banyak membuat pemainnya kecanduan. Sampai saat ini, Majelis Ulama Indonesia di tahap awal harus melakukan kajian yang mendalam. Setiap fatwa yang keluar dari MUI itu selalu diawali dengan kajian-kajian yang mendalam. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bahwa kami dari Majelis Ulama Indonesia juga harus berkoordinasi dengan Majelis Ulama di Jawa Barat. Karena apa? Karena teman-teman Majelis Ulama Indonesia di Jawa Barat juga menerima aduan yang serupa. Sementara itu, salah satu komunitas PUBG di Maros, Sulawesi Selatan menyayangkan rencana fatwa haram tersebut. Mereka menilai PUBG merupakan kegiatan positif untuk mengisi waktu luang selama tidak lupa waktu. Itu game PUBG, selain daripada sebuah permainan, ini juga sebuah hiburan bagi kami tentunya. Daripada anak-anak muda jaman sekarang ke hal-hal yang negatif seperti narkoba, seperti apa namanya, balapan liar dan sebagainya, geng motor ya. Daya bagus seperti kami, seperti ini, menuangkan waktu luangnya kita, waktu kosongnya kita untuk bermain game bersama dengan teman-teman. Video game Player Announce Battleground atau PUBG menjadi sorotan pasca penembakan di Selendia Baru yang menewaskan 50 orang beberapa waktu lalu. Video game berbasis online ini dianggap sebagai inspirasi pelaku teror dalam melancarkan aksinya tersebut. Dari Jakarta dan Maros, Sulawesi Selatan, AI News melaporkan.